Gue gak akan kasih panggung lo Lo gak akan 1 frame sama Artis Good What What Hello guys Ketemu lagi sama Nanda Tanya disini Kali ini gue datangan Seseorang yang Sering membuat gaduh di sosial media Tapi Gue yakin Kita pengen tau kenapa orang ini sering bikin Gaduh di sosial media Sampai masuk ke payment Sampai dikomentarin sama Artis Atas lain Langsung aja Langsung aja Lutfi Akhizal Thank you bro Oh iya By the way Kita pake masker awalnya karena ada protokol kesehatan Kita udah melalui Protokol kesehatan yang udah Terjamin makanya pas ngobrol kita boleh buka masker Dan gue udah swipe Swipe sama Nanda Tanya Swipe lu lu sampe Tau ini sampe Udah terbiasa yang kanan Lama-lama Awalnya Coba-coba lama-lama ketagihan Nice Lutfi Akhizal Sehat Urusan nih Urusan Banyak masalah Mending banyak dihujat netizen Oh gitu Karena kalo dihujat netizen itu masalah Oh gitu Jadi lu mau nikmati dihujatnya sama netizen Wujat netizen itu adanya dimana sih Di hape Kita gak pake Kita dihujat seling Dari tadi gak ada yang wujat gua Gak ada Nah kalo masalah Di hape dimasalahin Ketemu masalah Itu bukan Lu jalan-jalan dihubungin orang Nah itu masalah Masalah Iya kan Bener gak Jadi jadi orang itu jangan banyak masalah Jangan jadi banyak masalah Tapi Jadi orang yang banyak bikin kota orang habis Entah dihujat atau digemari Ya kan Ada versi dihujat gua Ada versi digemari yang itu Siapa? Anaknya Istaria Kau Yang kemarin Ibunya? Bukan Gua naik gara-gara Ada Hit and run Oh itu Yang kayak main olahraga Bilya Aduh Gak tau Jadi kenapa lu Awalnya sama dia Lu kan bersahabat kan Mas Jujur ya Jujur ya Apa dia pansos sama lu Ini gua wakil netizen Betul Jadi kata pansos ini kayaknya tidak tepat Karena Muncul gua dengan youtuber dana gua adalah Konten edukasi Anjay Oke Kenapa Tahun 2020 ini Muncul Anjay viral Viral Gua membahas dengan cara gua Gua pansos sama Anjay Ah lu pansos sama Ariski Bilar lu Terus apa yang ngomong Kayaknya gua kenal di bintang tamu satu lagi Siapa yang bersuara itu Siapa yang bersuara itu Kenal ini Gila Ansos Tia Mariski Bilar Fancy Lestler Serang terus Gua tau nih orang ini Nah bisa tau dah Dari gila lagi syutingnya Gengges ya Ya kan Ya kan Nah back to topic Jadi Gua itu membahas Kata Anjay Jadi gua tidak membahas Bilar dengan Lesti Oh Anjaynya Anjaynya Kalo gua bahas Anjaynya Bilar menggunakan kata Anjay dengan Bahasa selengnya dia Dengan bahasa celoknehannya dia Apa gua pansos sama dia Oke Diniar istri do Engga kan Gitu Gua sampe sekarang juga aneh mas Gua cuman bahas Anjay Tapi dihubungi-hubungi sama Bilar Sampai detik ini mas Kemarin Anjay itu gua gak pernah mention Gak pernah komen tempat Bilar Malah Bilar tempat gua Tapi kenapa Jadi tesannya begitu ya Netizen 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 suka yang Cokologinya tuh mengambil kesimpulan Iya Dia mengarahkan Wah ini lu mau menjatuhkan Oke By the way Anjay lu sebut mengedukasi Anjay lu mengedukasi dimana bro Oke Gua gak ngerti Orang sampe bilang Apaan sih wad Gara-gara ngomong Anjay Bisa kena Saksi Yes Sebenernya Gua itu hanya prehatin sama Generasi kelas selanjutnya Anak usia di bawah umur 2020 kemarin nih Terbiasa ngomong Anjay Udah familiar banget mas Sebelum waktunya dia Anak 5 tahun 7 tahun 8 tahun 9 tahun Tau ngomong Anjay dari sini Siapa sih Jadi kita-kita yang lebih dewasa Keren Ketika lu mau mengangkat ini Makin terkenal lagi Oke Makin terkenal lagi Tapi orang jadi tau Orang tuanya jadi tau Kalo dulu Anaknya ngomong Anjay Anjay Kita sebagai orang tua yang Maaf Generasi 50 ke atas Gak tau artinya Anjay Semenjak masuk TV gue angkat Blablabla Generasi 50an jadi tau Oh Konotasi Anjay itu anjing Ya Tapi terserah Mau dipake silahkan Mau gak ya bagus Gitu loh Gitu sih Oke By the way Apa aja yang sudah Membuat gaduh dari seorang Lutfi Lutfi Dia dikongkusi Setuju Lutfi Agiza disebut artis Oke Satu dulu ya Aku dari 2014 udah Makan di Bria Entertainment Film pertama aku sama Yama Carlos Terus FTV ada 200 judul Sineteran ada 9 Ya walaupun belum perang utama ya Masih perang-perang itu Gitu-gitu Oke Dan gue juga gak pernah bilang artis sih Tapi gue hidup Makan dari kegiatan Yang orang bisa bilang artis Tapi gue gak pernah ngerti Ya sekarang udah bingung Orang bingung Bikin aja istilah artis Selat geram Gitu kenal dia Yang penting gue makan dari situ Gitu Gitu banyak Menghasilkan karya Artis Apakah selatkan artis Potent kreator artis Itu kan Suatu ya Oh ini yang tadi lu bilang ya Ini nyambungnya ke doi ya Nah dikaitin ya Sampai bilang kenapa gak jadi staff saya Lah emang aku Mau ngelamar jadi staffnya Gitu Kenapa aku bisa keluar bahasa gitu ya Karena kalo gak salah Dia pernah bikin Instagram gini Kalo lu pengen Pengen follower lu naik Mendingan lu jadi supir gue deh No supir gue Followernya udah 500 ribu Oh iya Dia ngomong gitu dulu What? Dan sudah centang biru What? Padahal aku temennya loh mas Jujur-jujur aja 2018-2019 Aku bantuin dia Ngurusin apartemen di Sudirman Karena kebetulan Pada saat itu Jadi gak tau dia lagi renov rumah Atau apa Gue kasih diskon yang terbaik Karena gue lagi ngelola apartemen Sebaik itu gue sama dia Tapi dia begini ya Ya gak tau Mungkin Maksudnya gak gitu Ansos Gue berpikir Itu mungkin maksudnya Dia gak kayak gitu Mungkin dia hanya kesel Sampai dari ini Gue belum pernah ketemu dia lagi Sampai dari ini Oke Kalau gitu nanti di nextnya Usah Pernah dateng Usah Yes Ini bicara true Manager gue ada disini Oke Bisa kita Challenge Yang disampai ketemu Kvalifikasi Apakah Sudah sedih ya Kita lihat aja lainnya Di acara Salah satu televisi Swasta Ada award Gue udah di calling Dari tanggal 16 Buat acara tanggal 19 Geser 20 Ternyata Ternyata Ataupun gak tau Oknumnya mereka Nge-upload Setelah story bilang Gue gak akan kasih panggung lu Lu gak akan satu frame Sama artis gue What? What? Segitunya ya? Segitunya Tapi lagi jadi Famous Dan gue Gue ngerasa bukan dia Tapi mungkin ada Orang yang melindungi dia Ya I don't know ya Mungkin itu sistem management Atau bagaimana Tapi yang jelas gue udah di calling Calling aja dimasuk Aku kayak itis bro Nah terus Kalo ditarik ke belakang Agustus 2020 Gue tidak pernah menyebutkan nama dia Tapi Opini publik Seolah Ya Seolah-olah Gue pansus ataupun ribut Dengan Dengan dia Berarti kan ada 2 kubu dong Harusnya kita kan saling sinigritas dong Karena kan kita hidup di depan lain Bahwa dia tuh Dia sendiri terkenal Kenapa sih menurut lu? Ya Dia juga seorang sinetron Memain sinetron Gue Tiba-tiba Tapi kan Pada tau Mereka Ketemu dengan Salah satu nyanyi dan gitu kan Berarti ini gak Ya I don't know Gue gak pernah mau bilang itu ya Berarti dia terkenal sejak Yes Ya Walaupun sebelumnya udah terkenal Sama kayak gue Ya 2014 Ada yang tau pacarnya Eh 2016 Pacarnya anaknya Mama Is 2014 gue juga Ada yang tau Berarti polanya sama Sama Sos Tapi kenapa Iya Tapi kenapa Gue yang dibilang kayak gitu mas Gitu Kenapa gue yang dibilang kayak gitu Harusnya kita kolaborasi Untuk sama-sama Mengangkat nama kita masing-masing Gitu Eranya kolaborasi kan Yes Harusnya Jangan jadi rusak Btw By the way Oh Tidak kenapa Apa nih Apa kabar ini gue Wah Cinta ya Apa yang terjadi Masih sayang dia Tidak 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 Gue sempat Gue sempat berkomitmen Menjadi seorang laki-laki Tidak 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 ada sih orang bodoh Tidak ada Adanya orang males Yang satunya lulus Nah Kalau gue membuktikan gue males apa tidak Gue itu mengangkat ini Menjadi sebuah hiburan sebenarnya Karena dilakukan di sosial media Tanpa ada jeratan hukum Oke Bener dong Kalau gue melakukan ini Di sosial media Dan ada jeratan hukum Berarti gue Orangnya bodoh Oke Berarti ini selanjutnya Nanti dibuktikan dulu Kita bodoh Seperti yang orang Ya Pasti mereka semua masih bilang bodoh Tapi yang jelas Lebih bodoh mereka Kenapa coba Mereka Tadi Tadi Menurut Menurut gue agisar Bener kan musuh masyarakat Indonesia Oh iya Mereka Menurut gue lebih Berapa view Yang like 82 Yang dislike Ini masih mending mas Kalau dislike Rekor gue di Om Deddy Kopuser Hampir 1 juta Tapi 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 Yang nonton 7,6 juta Dengan durasi 40 menit You know berapa duitnya Berarti walaupun lo dihujat Tapi lo udah simak Kenapa ya Seperti itu Oke tadi gue ngomong yang bodoh Sebenernya mereka ya Mereka kenapa coba Mereka dengan maunya Dengan bodohnya Menghabiskan kuota mereka Untuk menghujat gue Si Commenter netizen Iya Baca nih Sorry bro Lo masih kalah Ternama Oranikman oleh Yang kesini cuma mau dislike Anda golongan kami Oke Apalagi itu Pergolong lo kurang-kurang Oke Ada dua kebodohan mereka Yang pertama Satu mereka ngabisin kuota Dan ini adalah Satu 0,1 dollar Buat gue Iya kan Oh ini ada nilainya ya Gak ada dong analitik youtube Ini orangnya kayak gak tau Dalam hujat lo menghasilkan ceki Yes Dan yang kedua Jadi seperti kayak ini ya Dia bilang Makin dihujat Jadi Diceki Yes Dan yang kedua adalah Jadi secara bisnisnya memang begitu ya Yang kedua adalah Mereka Menjebak dirinya dia Kalau dia ngomong dengan kata yang kasar UUIT nya berlaku bos Kalau gue mau cari uang Gue kasusin Imaterial gue banyak Tapi gue gak lakuin itu Ini badannya siapa nih Ada orang gitu Itu tadi kayaknya Eh lu ngomong bodoh-bodoh Apa lu ngomong netizen bodoh lu ya Lu ngomongin netizen bodoh Yang bodoh tuh lu Kenapa kalo lu nikahin anak is Dahlia Padahal lu bisa duet sama is Dahlia Duit damdut Gue pake acaman padulu Biar kayak dedikobuser Enak-enakan aja lu bilang netizen bodoh Gua netizen Eh episode lu nanti Bukan sekarang Oh bilang Nanti Zed bodoh Nanti Zed bodoh yang menghujat dan melakukan itu dengan kata-kata yang tidak pantas Dosa iya Resiko masuk penjara iya Ngabisin kota iya Lu yang bodoh nganika-nika By the way guys Berarti nih Tengkap ya Ada dua orang yang lagi tukang bikin gaduh di sosnya Dia bikin ribut nih Oh dia Lu gak? Gara-gara gue masuk di podcast dia Gak Gue makin di bully Gak kawak lu Lu gak merasa bikin ribut Gua Coba kita lihat Gua gak bikin ribut Pak Coba cek 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 Ini rame Hah bikin rame Cek Enggak nih Enggak nih jangan-jangan deh gak jadi yang mana dia gara-gara dia minta poligami aku lo bi ya diem diem lu apaan sih lu apaan sih lu siapa sih lu suwe lu itu gua gua kira dia di call buzzer itu stop 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 yaudah nikmatin aja dulu kali jalan terus terus pull pull nah rusuh nih orang nih orang lagi dengerin juga rusuh mohon maaf ya saya langsung aus bro ini apa ini bro nah sebelum kita ngebahas tentang ini call shooting yang bener dong artnya dong ini yang ada yaudah yaudah jangan ya oh bilang dong gua pikir gak kepake bang gua rusuh ya mas boleh promo dikit gak gua udah perawancarain dia mampun tepat gua ada alesannya kok kenapa dia nah oke udah udah dijelasin dia lamai kurang gara-gara lu makin rame terus gini yang gua tau lu mengomentari banyak di akun-akun semua nah ini bukan pak bukan soal itu pak nada perkasa persadak lu perkasa kalo diranjang insya Allah ya insya Allah nah jadi gini pak lu lagi ngapain lu kayak jadi komiser aja mau aja kepancing lu gak takut sama daddy lu lihat tuh gua gak takut daddy gua takut nerakanya Allah jadi gini pak ini gara-gara eh ada tdw ada tdw masya Allah bunda iya bunda nah secara lazir lu kayak gini jauhi temen-temen lho insya Allah lu mengingatkan banyak dengan cara yang berada baiknya itu menggunakan adab bukan seperti ini yang lu ingatkan adalah keluarga dulu betul keluarga udah sehat semua lah secara lahir maupun batin baru orang lain sedih liatnya kalo mas alji dipusut lu emu pernah ya bro emu pernah gak tau seluruh Indonesia dia dikobuzir tuh keluarga gua oh gitu dia abang pertama gua wah lah hahaha lu gak tau kan gua gak tau makanya sudah tau tuh 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 lu dibilang tuh dinar candy ustadz KW DM lu lah emang gua ustadz KW gua bukan handphone KW ustadz KW terus lu denger dia gak apa-apa loh gua sayang sama dia oh lu sayang sayang banget gua mau dinar candy udah bro tadi komuser dulu duluan aja nih insya Allah siapa yang nikahin dinar candy lu apa gua jangan ketawa lu lu makanya buruan nikah biar tau gak digagalin lagi anjay anjay disalahin lu ini aja gak action coba sebelum anjay lu nikah udah istilahnya gak bisa ngomong apa-apa eh soal-soal nikah tapi poligami tuh maksud lu apa gitu loh pak pak poligami enak berkah tapi ini karena teralih kan fokusnya ngomong yang lain nah jujur gua kasihan mas gua kasihan kalian semua menghina Bang Ali Tahir tanpa tau nah dan dia sebenernya seperti apa thank you thank you thank you thank you Terima kasih.